Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan. Perkenalkan, nama saya Juramat, nim saya 1970-21. Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari Program Studi Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas tiga alat ukur yang dipelajari di Mata Kuliah Pengukuran Besaran Elektrik. Jadi, Mata Kuliah Pengukuran Besaran Elektrik adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengukuran dan alat ukur pada besaran elektrik. Alat pertama yang akan saya bahas yaitu Osiloskop. Materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada tiga yaitu apa itu Osiloskop, bagaimana cara kerja Osiloskop, dan bagaimana cara kalibrasi Osiloskop. Apa itu Osiloskop? Oskiloskop atau sering dikenal dengan CRO, Hathor Trey Osiloskop. Osiloskop, sinar katoda, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, beserta frekuensi dan fasilnya. Sekaligus menampilkan bentuk sinyal dari tegangan tersebut. Pada dasarnya, Osiloskop merupakan pengupload atau plotter yang menampilkan bentuk sinyal terhadap waktu untuk single trace dan terhadap sinyal lain untuk dual trace. Maka, Osiloskop umumnya dipakai untuk mengamati watak dinamis dari suatu sinyal tegangan. Bagaimana cara kerja Osiloskop? Jadi, cara kerja Osiloskop yaitu bagian utama dari sebuah CRO atau Osiloskop adalah tabung sinar katoda atau CRT atau Trey II. Komponen dari CRT adalah pistol elektron atau elektron gun, plat pembelok, layar pendar, dan tabung kaca pembungkus. Pistol elektron akan menembakkan berkas elektron ke arah layar pendar, sehingga nampak di layar sebagai pendaran sinar ketika elektron menabrak layar. Pada pistol elektron, berkas elektron ini berasal dari katoda yang dipanaskan, sehingga elektron dapat melepaskan diri dari atom-atom materi katoda. Selanjutnya, elektron akan bergerak dipercepat ke arah katoda akibat beda tegangan yang diberikan antara katoda dan anoda. Setelah lepas dari pistol elektron, berkas elektron bergerak menuju layar pendar akibat energi kinetik yang dimilikinya. Sebelum mencapai layar pendar, berkas elektron akan bertemu dengan dua pasang lempeng pembelok, yaitu sepasang lempeng pembelok arah vertikal dan sepasang lempeng pembelok arah horizontal. Lempeng pembelok ini berupa logam yang diberi tegangan, sehingga elektron akan berbelok ketika melewati medan listrik yang dibangkitkan oleh lempeng ini. Lempeng pembelok arah vertikal dihubungkan dengan penguat vertikal yang tersambung dengan jalur masukan sinyal. Sehingga simpangan pada arah vertikal dari berkas elektron akan mengikuti bentuk simpangan dari sinyal yang masuk ke CRO. Lempeng pembelok arah horizontal dihubungkan dengan penguat horizontal yang tersambung dengan generator basis waktu atau time base generator, atau disebut juga generator sapuan atau sweep generator, milik CRO. Generator sapuan ini membangkitkan sinyal berbentuk gigi gergaji, sehingga beda tegangan antara lempeng pembelok horizontal mengalami kenaikan beda tegangan secara linear. Kemudian jatuh ke nilai 0 dan kembali naik secara linear. Bentuk sinyal ini menyebabkan berkas elektron akan menyapu layar dari tepi kiri ke tepi kanan layar. Kemudian kembali terulang secara terus menerus. Apabila sinyal masukannya bersifat periodik, tampilan yang stabil di layar CRT dapat dimunculkan dengan memulai sapuan horizontal pada titik yang sama di layar. Untuk melakukan ini, sampel dari sinyal masukan diteruskan ke rangkaian pemicu atau teger circuit, yang akan memicu pulsa yang digunakan untuk menyalakan generator sapuan yang selanjutnya akan memulai sapuan arah horizontal dari arah kiri. Selanjutnya bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop? Jadi sebelum kita mengkalibrasi osiloskop, ada pengaturan yang harus kita atur pada osiloskop sebelum kalibrasi yang ditunjukkan pada tabel. Jadi pada tabel ditunjukkan ada tombol atau kontrol dan pengaturannya. Jadi untuk power, posisi off. Untuk intent, posisi tengah. Focus-nya posisi tengah. Bird mode-nya channel 1. Chop atau ILT-nya itu off. Channel 2 inf-nya off. Atas-bawah posisinya tengah. Volt atau Volt per div-nya 0,5V per 1V. Variable, call, clockwise. AC ground DC-nya kita pilih ground. Short-nya channel 1. Slope-nya plus. Tigger out-nya off. Trigger mode-nya auto. Time per div-nya 0,5ms per div. Sweep fare-nya posisi call. Kiri-kanan posisinya posisi tengah. X pulumat-nya off. Jadi setelah kita atur seperti pada tabel, baru kita bisa mengkalibrasi osiloskop. Bagaimana sih cara mengkalibrasi osiloskop? Yang pertama, tekan tombol power yang ditunjukkan nomor 1. Dan pastikan indikator power yang ditunjukkan nomor 2 menyala. Sekitar 20 detik. Pada layar osiloskop akan muncul trace. Yang kedua, sejajarkan trace tersebut dengan garis horizontal atau sumbu X. Dengan pengatur channel 1 yang ditunjukkan nomor 7. Yang ketiga, hubungkan prop ke channel 1 input atau yang ditunjukkan nomor 13. Dan hubungkan syarat tegangan kalibrasi ke prop tersebut. Atur tombol AC ground DC-nya ke AC, ditunjukkan nomor 12. Sebuah gelombang berbentuk square akan ditampilkan. Jadi setelah kita kalibrasi, osiloskop, pada layar osiloskop, tekan menampilkan sinyal yang berbentuk square atau kotak. Jadi begini hasil kalibrasi osiloskop. Alat kedua yang akan saya bahas adalah multimeter analog. Materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, apa itu multimeter analog? Yang kedua, bagaimana cara kerja multimeter analog? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengkalibrasi multimeter analog? Apa sih multimeter analog itu? Jadi, multimeter analog adalah suatu alat ukur yang menggunakan jarum petunjuk yang diarahkan pada skala yang tertera pada alat ukur tersebut. Prinsip kerja yaitu pada alat ukur listrik analog menggunakan pumparan yang terpasang jarum petunjuk. Pumparan ini diletakkan di antara kutub magnet. Kelebihan alat ukur multimeter analog adalah untuk mengukur tegangan yang bergerak naik turun atau tegangan yang kurang stabil. Bagaimana cara kerja multimeter analog? Jadi, secara singkat, cara kerja multimeter analog yaitu di dalam alat ini terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara dua kutub yaitu utara dan selatan. Pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk skala. Apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu. Dan bagaimana cara kalibrasi multimeter analog? Jadi, yang pertama, sebelum dikalibrasi, jarum penunjuk meter ada di sisi kiri multimeter dan diperiksa apakah sudah tepat pada titik 0 atau belum. Putar skrup untuk mengatur jarum sampai ke titik 0. Pasang jarum prop pada konektor plus dan minus. Pasang prop plus dengan prop minus agar terjadi short circuit. Pastikan jarum menunjukkan pada titik 0. Jika belum ke titik 0, dapat diputar zero adjustment agar jarum ke titik 0. Alat ketiga yang akan saya bahas yaitu multimeter digital. Materi pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu apa itu multimeter digital, bagaimana cara kerja multimeter digital, dan bagaimana cara mengkalibrasi multimeter digital. Apa sih multimeter digital itu? Multimeter digital merupakan perkembangan dari yang bertipe analog. Ciri-cirinya, pada multimeter digital mempunyai tampilan LED dan memiliki perhitungan secara otomatis. Jadi, langsung dapat mengetahui nilai hasil pengukurannya. Multimeter digital lebih akurat dibanding multimeter analog dan mudah digunakannya. Selain mengukur tegangan, resistansi, dan arus listik, multimeter juga dapat mengetahui nilai pada HFE transistor, dan fungsi tambahan lainnya. Dan bagaimana cara kerja multimeter digital? Jadi, multimeter digital mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur. Arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam hukum angka. Dan bagaimana sih cara kalibrasi multimeter digital? Jadi, sebenarnya multimeter digital itu dia memiliki sistem kalibrasi otomatis. Tapi, cara yang kali ini adalah untuk kalibrasi multimeter digital yang baru. misalnya kita baru beli multimeter digital, kita harus melakukan kalibrasi ini. Jadi, caranya, yang pertama, tekan dan tahan tombol min atau max pada saat tombol ditekan, putar tombol ke posisi IAC. Ini akan memulai mode kalibrasi karena akan terlihat kal di layar. Setelah itu, lepaskan tombol min atau max. Tekan tombol auto hold satu kali hingga terlihat tanda tanya di layar untuk memasukkan kata sandi perangkat. Kata sandi ini diperlukan untuk melanjutkan modifikasi perangkat untuk kalibrasi. Setelah memasukkan tombol kata sandi, tekan tombol auto atau hold lagi. Biarkan perangkat untuk memulai proses dan tunggu sampai layar menunjukkan C01. Ini akan memulai tahap pertama dari proses kalibrasi. Masukkan output dari multimeter ke alat kalibrasi. Setelah melakukan kalibrasi yang benar, tekan tombol auto atau hold lagi dan tunggu multimeter menampilkan C02. Kemudian akan masuk ke modul C03 dan akan mengulang ini terus menerus hingga modul C31. Setelah C31, multimeter akan menampilkan N di layar. Pada titik ini, tekan tombol auto atau hold lagi untuk mengakhiri proses kalibrasi. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini, yang pertama, setiap alat ukur memiliki fungsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, fungsi dari osiloskop adalah untuk mengukur tegangan puncak dan watak dinamis sinyal tegangan. Yang ketiga, fungsi dari multimeter analog adalah untuk mengukur arus, tegangan, dan abatan. Yang keempat, fungsi dari multimeter digital sama dengan multimeter analog. Hanya saja, multimeter digital lebih akurat hasil pengukuran. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kurang tepatnya materi yang disampaikan. Jika ada alat, tulis di kolom komentar. Dan untuk powerpoint, saya lampirkan di description box. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!